Seorang terduga teroris ditangkap di rumah kontrakannya pada Sabtu 15 Juni pagi. Terduga teroris yang namanya belum diketahui ini menyewa sebuah rumah di Dusun Kamojing Barat, Kabupaten Karawang sejak 12 Mei lalu. Rawan, selaku ketua RW5 mengaku, terduga teroris yang merupakan seorang pria itu menolak memberikan kartu identitasnya saat diminta olehnya. Terduga teroris diketahui berprofesi sebagai penjual bubur sum-sum yang berdagang dari pukul 6 pagi hingga 4 sore. Terduga dikenal sebagai orang yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi. Tidak kenal, tidak kenalkan kontrak, kontrak sudah satu bulan. Jadi ya itu juga, kontrak juga di situ tidak pernah ini sama tetangga. Tidak pernah sosialisasi sama tetangga, tidak pernah. Tapi namanya tahu? Tidak tahu. Oh namanya juga tidak tahu? Tidak tahu. Kalau ibu tahu dia perkesinya apa? Pedagang itu, bubur sum-sum. Pernah terlihat di juangan atau tidak? Ya sering sih, sering ketemu, eh sering ini, udah lihat kan ini-nya di sini. Itunya, bikin ya. Sebatas lihat doang, sebatas kalau dia mau berangkat kerja. Meski dikenal tertutup, menurut para tetangga, terduga teroris tidak pernah melakukan hal-hal yang mencurigakan. Penggeledahan dilakukan selama kurang lebih 5 jam. Polisi masih belum memberikan informasi lebih lanjut terkait identitas dan hasil penggeledahan. Tim Liputan CNN Indonesia, Karawang, Jawa Barat